Baik, selamat pagi Bapak-Ibu yang hadir di ruang Zoom pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat berkati kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai kegiatan Sabtu pagi, sabtunya PKLU dengan acara SPMAB melalui Zoom dan doa bersama. Sudah ada beberapa pokok doa dan tadi sudah dibagi petugasnya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan lagu PKLU sampai masa tua. Silahkan Ibu Yanti. Sampai bahasa tua, sampai rambutku memutih. Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuh aku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia. Sampai bahasa tua, dan memutih. Rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentang, namun regal jiwa masih kuat dan tepat. ku tetap berdua di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berpang. Sampai bahasa tua, dan memutih. Sampai bahasa tua, dan memutih. menggendongku terus. Selamat pagi, selamat datang Ibu Kopi dari Yudya Tanggerang. Silahkan Ibu Joyce. Selamat pagi, Dewan PKLU dan PKLU sekalian, sungai PIB. Kita akan memulai ibadah Sabtu, 1 Juli pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Sabah dan setorong, diadri peluang jadi pemimpin sejati. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kami sehingga kami boleh memasuki bulan Juli di tahun ini. Terima kasih ya Allah Bapak dalam surga. Terima kasih untuk persekutuan PKLU pada pagi hari ini. Kami serahkan persekutuan doa kami ini, ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang maha kuasa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon dipimpin dibimbing oleh kuasa roh kudus Tuhan Yesus. Biarlah semua PKLU boleh merasakan bahagia yang dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami ya kuasa roh kudus, ampunkanlah segala kesalahan dan kekurangan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus, terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pembacaan pagi ini dari Efesus Fasa 5 ayat yang ke-27. Demikian. 24 sampai 26. 24 sampai 26 ya? 24 sampai 26. 24 sampai 26 bu. Oh 24 sampai 26 bu. Malam itu kali. 24 sampai 26. Iya. Bacaan pagi. Itu untuk malam. Oh ya. I'm sorry, sorry. I'm so sorry. Oh ya. 24. Efesus 5 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. 25. Karena itu bagaimana sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, Ibu Johana. Ibu Elizabeth. Ya. Ya. Bapak, Ibu, Ompak yang dikasih oleh Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Sabda Bina Umat dengan tema suami harus mengasihi istri. Efesus 5 ayat 24 hingga 26. Ayat Mas, pada ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang istri sering dipukul oleh suaminya tanpa bisa melawan. Istri yang dipukul suaminya adalah seorang pelayan di jemaat. Suaminya belum punya pekerjaan. Apakah dia tidak mau mencari pekerjaan atau sengaja tidak mau bekerja. Padahal masih muda, sehat, dan kuat. Secara psikologis, suami yang tidak punya pekerjaan akan merasa minder dengan istrinya. Apalagi karena tuntutan pelayanan, istrinya sering keluar rumah untuk melayani jemaat. Sementara ia hanya di rumah mengurus dan menjaga anak. Akibatnya, hal-hal kecil dan sepele bisa menjadi pemicu bagi suami untuk memukul istrinya. Namun, istri tetap tunduk dan tidak melawan. Sebagai pelayan, ia tahu nasihat Paulus ini yaitu istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Persolan rumah tangga sang pelayan dengan suaminya sudah diketahui oleh masyarakat. Setiap kali ia dipukuli oleh suami, mereka selalu mendengar teriakan dan erangan. Sesama pelayan juga tahu karena ia selalu lari menghindar ke rumah sesama rekan pelayan. Namun, tidak ada langkah pendampingan pastoral dari para pelayan atau pimpinan jemaat. Mungkin, mereka juga berpikir bahwa istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ketika pelayan ini dipukul lagi oleh suaminya, maka tokoh masyarakat bertindak dan membela. Mereka melaporkan suaminya ke aparat berwajib dan diproses secara hukum. Ketika ditanya, mengapa bapak-bapak membela ibu pelayan? Mereka menjawab, kami melihat suami itu tidak mengasihi istrinya. Selalu memukul, tetapi istrinya tetap diam dan tunduk. Paulus menasihati agar suami selalu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus menyerahkan dirinya untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. Maka suami juga harus menyerahkan diri untuk mengasihi, menguduskan dan memperlakukan istrinya dengan penuh kasih. Amin. Ini selanjutnya. Kita masuk ke dalam selanjutnya. Inilah saatnya hasil karya perempuan harus dihargai. Juga kebebasannya janganlah dihalangi. Tuhan menciptakan sama dan setara untuk bekerja demi keguliaan Tuhan. Kita masuk dalam doa sahabat dimulai oleh Ibu Johana, doa respon bacaan bangsa dan negara dan gereja. Silahkan Ibu Johana. Bapak Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapak Maha Kedus. Kami mengucap sepul kepadamu atau setengah pindah yang engkau berikan kepada kamu melalui anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dikeduskan dan layak pada dalam perspektuhan pada hari ini. Kasih-Mu juga memungkinkan kami menerima karunia-karunia rohnya. Juga ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman itu biar dalam hati kami. Dan dapat kami pakai sebagai siwil langkah kami dalam melayani engkau ya Bapak. Kiranya Tuhan menjama hati para suami. Agar selalu mengasihi istri. Keturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Pada kesempatan ini juga. Ambamu mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Menambahkan istriya kepada Ambamu. Tuhan. Yang dapat kami pergunakan untuk memilihkan nama-Mu. Tuhan. 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 Menggerakkan hati para pemimpin kami. Agar mereka mau memberikan peluang bagi kami. mengeji dan memilihkan nama-Mu. Tuhan. 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 tapi melakukan semua aktivitas tanya, berkirut dengan program yang sudah dilancarkan oleh Dewan Sejauh ini. Biar Tuhan memberkati Tuhan dan mereka, tetap sehat oleh Tuhan, dan dapat memikirkan hal-hal yang bermanfaat lagu kami semua. Tuhan, kami berdoa juga bagi lansia yang berkirasi. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, pikiran yang sehat kepada para warga lansia, agar mereka walaupun di hari tua dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia, bersama kami, dan tidak merasa bahwa kami sudah pensilin dari pergiatan pekerjaan eurotimitas kami yang di saat kami masih berkarya Tuhan, tapi walaupun manusia sehingga ini, walaupun mentari sehingga sudah kroma, kreduk, tapi kami masih tetap memberikan manfaat kepada warga kesama kami yang siap. Ya, Bapak, kami dan juga kami berdoa juga bagi persiapan pelaksanaan hari ulang tahun ke-13 delket kekali UJTUB, biar keletihan berkarya kepada pendidikan-pendidikan, memberikan hikmat dan pendidikan kesamaan agar mereka dapat memikirkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dan kami bisa mengikmati kebahagiaan, saling berjumpa dengan sesama lagi kesiasi. Sekarang Pekali, dimanapun berada, ke dalam teman-teman kami kesehatan doa ini, Bapak. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dibuni seperti di surga. Dalam rangkaian doa syapat, SPMAB pada pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk kaum lansia di seluruh Indonesia. Kau mengetahui keradaan lansia yang rentak dengan segala sesuatu. Kami mohon bimbingan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai kaum lansia, agar kami juga menyadari diri bahwa kami juga sudah penuh dengan keterbatasan, namun tidak membatasi diri untuk kami beraktifitas sebagaimana kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. terkhusus kami berdoa untuk lansia di JPIB. Engkau Tuhan yang menghadirkan kami di tengah kehidupan berjemaat. biarlah kami tetap hadir untuk memuliakan namamu, bahkan menjadi teladan bagi pelkat-pelkat yang lain. Sehingga di dalam kehidupan kebersamaan sebagai keluarga Allah, kami hadir membawa damai sejahtera di mana kami engkau tempatkan dan putus. Terima kasih untuk kasih karunia mu Tuhan. Terus mampukan kami untuk melayani Tuhan di bidang apapun yang kami dapat lakukan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami anggota PKL UGBB yang berulang tahun dan merayakan usia pernikahan. Biarlah kami menghayati dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, di sepekan ini, bahkan pekan mendatang. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita. Di dalam ketambahan usia, semakin dewasa di dalam iman. Sehingga mereka pula menjadi contoh di tengah kehidupan keluarga. Baik itu usia pernikahan yang Tuhan karuniakan biarlah mereka mengingat janji mereka ketika berikrar di altarmu. Sehingga mereka boleh mengasihi pasangan masing-masing. Boleh membantu sampai Tuhan memisahkan mereka dengan mahu. Biarlah semuanya itu Tuhan. kami boleh laksanakan itu di dalam kehidupan beriman kami. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia yang terlantar dan kesepian. kami berdoa untuk para keluarga agar memberikan atensi kepada para lanjut usia sehingga mereka tidak menjadi orang yang terlantar dan kesepian. biarlah kami biarlah kami boleh memberikan perhatian sebagai keluar agar mereka tetap dikuatkan oleh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Dan berikanlah mereka kesehatan Tuhan agar mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan di dalam usia yang semakin rentah. kami berdoa untuk anggota keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai lansia baik anak-anak maupun cucu kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam langkah juang mereka sehingga tetap mereka percaya mereka hadir karena kehadiran para orang tua mereka sehingga mereka boleh menghormati kami sebagai para lansia ajar mereka Tuhan untuk hormat kepada orang tua kami berdoa untuk mereka yang mengalami kedukaan sebagai manusia tentu tentu kedagingan kami masih seringkali terbawa ketika kami diperhadapkan dengan kedukaan walaupun itu memang dari bagian daripada proses kehidupan yang Tuhan telah tentukan namun di dalam kebersamaan kami seringkali kedukaan itu akan membawa kami kepada kesedihan oleh karena itu Tuhan hiburkanlah 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 mereka yang menghadapi kedukaan terhusus pada saat ini kami juga berdoa untuk pelkat PKLU dalam segala aktivitas sepanjang hari ini kiranya Tuhan berkenan menuntun menyertai memberikan kami semangat sukacita karena hati yang gembira adalah obat sehingga kami penuh dengan kegairahan untuk mencari wajah Tuhan senantiasa di dalam setiap aktivitas hidup kami sehingga semua aktivitas yang kami lakukan merupakan ibadah yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan kami yang menyadari adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa kiranya pengampunan surgawi boleh berlaku di dalam kehidupan kami sehingga di dalam melaksanakan aktivitas kami kami hanya boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami terpujilah engkau Tuhan kekaleselamalaman dalam kekudusan nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga amin Bapak kami yang ada di dalam surga kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami kembali boleh merasakan indahnya pagi hari terima kasih Tuhan engkau sudah menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini terima kasih untuk anugrah nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami dan terima kasih juga untuk kebersamaan kami PKLU GPIB untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan biarlah kiranya ya Bapak firman yang sudah kami dengar boleh dimeteraikan dalam hati kami dan kami dituntun untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam rangkaian doa safaat kami ini ya Bapak kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Oma Opa yang berkelemahan tubuh biarlah kiranya ya Tuhan engkau menolong mereka di dalam menghadapi pergumulan dengan kelemahan tubuh dengan kesakitan dengan ketidakberdayaan biarlah kiranya ya Tuhan engkau mendampingi Bapak Ibu Oma Opa yang kami boleh sebut untuk Ibu Joke Mandagi dari GPIB Batra Kasih untuk Opa Fenje Tambuvun dari GPIB Damai Sejahtera Cilensi untuk Bapak Yohanis Auri dari GPIB Nasaret Jakarta Untuk Ibu Lucy Kumambo dari GPIB Sili Asih Untuk Ibu Eti Barbier dari GPIB Sili Asih Bandung Tuhan Untuk Ibu Maksi Mamahit dari GPIB Genta Kasih Surabaya Untuk Ibu Hene Parengkuan dari GPIB Salom Jakarta Untuk Ibu Hene Markus Dari GPIB Getsemani Cerebon Tuhan Yesus Engkau Mengetahui Akan Pergumulan Mereka Di dalam Kesehatan Mereka Apapun Yang Mereka Rasakan Apapun Yang Mereka Merasa Kesakitan Kami Mohon Kepadamu Ya Bapak Untuk Menjamah Tubuh Mereka Kami Percaya Dengan Iman Kami Engkau Adalah Dokter Dari Segala Dokter Kami Yakin Dengan Iman Dan Percaya Kami Tuhan Akan Menolong Oma Opa Ibu Bapak Yang Baru Saja Kami Sebut Biarlah Ya Tuhan Engkau Juga Memberikan Kekuatan Bagi Mereka Untuk Menghadapinya Biarlah Mereka Juga Hanya Bersandar Kepada Tuhan Di Dalam Kelemahan Tubuh Mereka Tolonglah Mereka Tuhan Dan Berikanlah Sukacita Di Dalam Menghadapi Semua Pergumulan Dalam Kesehatan Ini Dan Biarlah Ya Tuhan Engkau Selalu Dekat Dengan Mereka Kami Kami Juga Mohon Kiranya Engkau Menguduskan Setiap Obat Obat Ataupun Makanan Minuman Yang Diasuk Oleh Mereka Biarlah Semuanya Itu Boleh Juga Menjadi Alat Kesembuhan Bagi Oma Opa Bapak Ibu Yang Kami Sebutkan Ya Bapak Kami Juga Mohon Kiranya Engkau Memberikan Kekuatan Kesabaran Bagi Setiap Keluarga Anak Cucu Tetangga Ataupun Siapa Saja Yang Mendampingi Oma Opa Bapak Ibu Kekasih Kami Dari PKLU Ini Biarlah Tuhan Juga Berkati Mereka Biarlah Juga Tuhan Menolong Mereka Dalam Mereka Menemani Mendampingi Menolong Oma Opa Ibu Bapak Yang Di Dalam Keleman Tubuh Kelemahan Tubuh Ini Ya Tuhan Kami Mereka Serahkan Untuk Kekasih Kekasih Kami Ini Dari PKLU DPIB Yang Di Dalam Kelemahan Tubuh Kami Percaya Tuhan Bersama Sama Dengan Mereka Tuhan Juga Tetap Memberkati Kehidupan Mereka Terima Kasih Ya Tuhan Doa Kami Yang Kurang Dari Sempurna Ini Kami Hanya Mau Panjatkan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Dokter Di Atas Segala Dokter Terima Kasih Tuhan Yesus Bapak Di Dalam Sorga Kembali Kami Menghampiri Hadirat Kudus Kami Mohon Berkananlah Memberkati Saudara Saudara Kami Para Pelayan Di Pagi Hari Ini Yang Telah Melayani Di SPMAB Kami Mau Berdoa Untuk Ibu Joyce Ibu Elizabeth Ibu Johana Bapak Perlindungan Sitting Down Ibu Ati Uguy Ibu Yanti Teteleta Dan Bapak Andy TPU Yang Telah Mengambil Bagian Di Dalam SPMAB Di Pagi Hari Ini Berkenan Lai Bapak Engkau Memberkati Mereka Semua Dan Juga Kehadiran Kami Sekalian Yang Berduk Ambil Bagian Di Dalam Pelayanan Di Pagi Hari Ini Kami Pun Berterima Kasih Kepadamu Karena Engkau Telah Mengharani Waktu Yang Begitu Baik Bagi Kami Untuk Duduk Bersama Sama Berdoa Membaca Alkitab Dan Saling Mendoakan Dan Setelah Itu Kami Akan Melanjutkan Kegiatan Kami Kembali Baik Itu Di Tengah Rumah Tangga Kami Maupun Di Tengah Persekutuan Kami Dimanapun Engkau Mengutus Kami Untuk Hadir Di Sana Kami Akan Kembali Melanjutkan Aktivitas Kami Oleh Sebab Itu Kami Memohon Engkau Berjalanlah Bersama Dengan Kami Tuntun Tangan Kami Dan Langkah Juang Hidup Kami Dan Jadikanlah Kami Menjadi Teladan Bagi Orang Di Sekitar Kami Terima Kasih Ya Bapak Di Dalam Sorga Inilah Permohonan Doa Yang Kami Panjatkan Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada hari Ini Makan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Terima Kasih Bapak Kita Masuk Dalam Lagu Pujian Lagi Ibu 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 Signalnya Hilang Ditutup Dengan Lagu Pujian Kidung Jumat 462 Suaranya Belum Keluar Iya Suaranya Belum Keluar Bu Yanti Tanpa Musik Kita Nyanyikan Saja Bagaimana Ya Ilang Mungkin Share Ilang Terima kasih. 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 Bapak ibu. Selamat kreatifitas Selamat kreatifitas Ya baru kelihatan Ya muria Difoto lagi aja Bu yang Satu lagi yang cantik Sampai bertemu Karena ini akan di upload di Youtube Ya Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih